Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Logizone dan kalau kita flashback dikit ya di video gue kemarin itu kan ada sebuah war ya di kvk1 gitu dimana kalau kita amatin lagi sangat jarang gitu yang pakai archer, kebanyakan pada pakai infantry nah di video ini gue akan ngebahas kombo-kombo seputar archer yang notabene benar-benar diluar dari yang pernah gue bahas sebelumnya kalau di video sebelumnya gue itu ngeluar menggunakan archer selalu ya kusonaki dengan ISG, adfleet dengan ISG, ya kan itu terlalu basi menurut gue, itu terlalu biasa nah di video ini gue akan coba ngebahas dimana ini akan satu jalan dengan lu jadi ketika lu pengen rubah-rubah role pun dari archer merubah role kemanapun itu benar-benar efektif nah disini gue akan coba bahas jadi tanpa bahasa-bahas ini ya mungkin aja biar lu tertarik lagi main archer gitu langsung aja cuy, kita let's go halo sobat-sobat gamers dimanapun kalian berada dan disini gue mau kasih tau ada sebuah website ya yang dimana di website ini bisa membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan game kalian yaitu diantaranya adalah bisa top up untuk all games dan juga ada regber dan midman all games juga ada jasa joki ada jasa convert dari paypal, crypto, wise sampai ada western union dan juga ada yang namanya bot race of kingdom ada juga jasa joki migrasi dan juga ada jual beli akun nah disini nama websitenya yang selengkap ini adalah gallery top up indonesia.com dan bukan hanya itu di gallery top up indonesia.com juga itu mereka menyediakan yang namanya flash sale dan lu bisa kunjungi websitenya setiap hari untuk melihat apakah ada flash sale yang menarik bagi kalian atau enggak nih jadi bisa lu kunjungi tiap hari websitenya yaitu gallery top up indonesia.com tunggu apa lagi? langsung buruan dan let's go! oke semuanya jadi kita langsung masuk aja ke inti pembahasannya dimana banyak banget yang nanya ke gue bang sebenernya worth it gak sih kalau misalkan kita itu pertama kali buat akun baru pakai peradaban dari jepang supaya apa? supaya bisa dapetin kusonaki lebih awal jadi lebih cepat expert gitu ya itu worth it gak sih? jawabannya adalah sangat-sangat gak worth it karena lu di awal tuh butuh peradaban dari chinese ataupun tiongkok lu butuh peradaban itu cuy karena disitu lu bisa dapet bonus percepat pemuli 5% terus bang kalau main archer gimana dong kalau gak dapet kusonakinya? nah video ini jawabannya cuy dimana disini kalau lu di awal pakai chinese dan lu bakal dapet sunzu gak masalah cuy seluruh palbot epicnya atau golden apa atau epic headnya atau patung-patung epic lah ya lu investasiin aja ke sunzu walaupun lu main archer investasi ke sunzu cuy gue akan ngebahas gimana mekanismenya ngerubah skill si sunzu dari infantry jadi archer gitu ya bukan ngerubah sih tapi dibuat fleksibel lah ya si sunzunya gitu kita bahas skill sunzunya dulu jadi gak masalah ya lu main archer sekarang lu expertisein aja sunzunya bukan satu problem cuy gas sampai expert ya jadi lupakan kusonaki lupakan ad fleet kalau emang lu susah dapetin mereka gas aja dari sunzunya disini kalau gue bahas dulu skill sunzu biar kita gak rancu ya biar kita nanti ke depannya enak gitu gue ngebahasnya gue jelasin dulu skill dari sunzu sebenernya sunzu ini adalah komandan yang cukup fleksibel kalau lu yakin ysg bisa lu isi dengan troops-trups selain dari archer maka harusnya lu juga yakin dengan si sunzu yang bisa diisi dengan selain infantry kenapa bisa bilang gitu karena sebenernya skill mereka tuh mirip cuy antara sunzu dan juga ysg mirip banget kalau di skin sunzu itu ada satu skill yang hanya buat garisan kurang lebih sama seperti ysg ada satu skill juga yang hanya buat garisan dan kalau di sunzu itu ada satu skill yang dimana setengah dari skillnya hanya aktif buat infantry sementara dari ysg pun juga sama di skill keduanya setengahnya aktif buat archer lu bisa liat disini ya bonus attack archer 100% tapi untuk yang atasnya bisa aktif untuk semua jenis troop sunzu pun sama cuy kalau lu cek di skill ketiga disini ada bonus hp infantry 10% tapi yang atasnya aktif untuk semua jenis troop kurang lebih mereka tuh punya skill-skill yang sama lah jadi kalau lu nyakini bahwasannya ysg itu bisa mimpin semua jenis role pasukan maka sunzu pun juga sama cuy dia bisa mimpin semua jenis role pasukan cuman konsepnya harus jadi second commander contohnya misalkan lu main archer disini sunzu lu expert yang harus dilakukan adalah ysg jadi primary sunzu jadi second jadi sunzunya kita buat dia jadi second commander ya terus primary nya siapa kalau pakai archer primary nya adalah ysg kuncinya itu ada di ysg sebenarnya ysg primary secondary nya adalah si sunzu itu sendiri terus untuk formasinya kalau di kvk 1 kan gak ada formasi tuh jadi masih bebas aja battle nya tapi kalau untuk di kvk 2 dan 3 ini cocok banget lu pakai sampai 2 dan 3 ya kvk nya umurnya panjang cuy dimana lu bisa jadiin si ysg nya menggunakan skill dari formasi baji biar bisa ningkatin demi skill karena sebenarnya ysg dan sunzu itu mereka punya demi skill yang lumayan banget gitu loh kalau lu jadiin primary nya si sunzu sementara second nya ysg terus trupnya lu isi archer itu gak make sense karena talent 3 nya gak masuk jadi poinnya adalah ysg primary second nya itu si sunzu diisi dengan trups apa full archer jangan lu mix ya karena kalau lu mix bakal ngawur nantinya cuy dan untuk talent 3 ysg nya sendiri gimana gua akan bahas talent 3 ysg itu kayak gini aja cuy nih ini bisa ningkatin damage dari sunzunya dan ini bisa ningkatin damage untuk ysg dan sunzunya sebesar 8% jadi bener bener dapet booster yang luar biasa cuy inget ya ysg jadi primary sunzu jadi second itu udah the best diisi dengan full troops dari archer untuk aksesoris ya aksesoris gak ngaruh tetap dibuat aksesoris yang archer aja karena kan ysg jadi primary toh jadi lu taro aja disini aksesorisnya archer kurang lebih seperti itu terus ini pasti ngaco bang lu pasti lagi bercanda kan enggak gua beneran serius cuy buat konten ini karena gua dapet testimoni yang menurut gua cukup lumayan banyak ya report reportnya gua terimakasih banyak dari toxic dia sudah mulai mau berbagi pengalaman bermain dengan gua sehingga gua bisa ngebahas ini gitu loh dimana disini kita bahas nih dia pakai seperti ini cuy aksesorisnya dan ini dia gak punya yang namanya legend sama sekali di aksesorisnya ya dan sekali lagi ini reportnya dapet di cafe kedua dia pakai di cafe kedua cuy dan kalau hasil reportnya seperti apa seperti ini cuy dia tuh ngirimin gua banyak report ya cuman gak bisa gua open cuy reportnya yah ketimpa chat di atasnya masih banyak lagi report report lainnya tapi gua udah mintain dengan dia beberapa reportnya karena ilang gitu kan jadi disini gua cuma minta reportnya nih lu bisa cek tuh dia pakai dari ysg pertama dan juga sunzu keduanya seperti ini cuy 27.000 dengan 137.000 dapet kill pointnya 1,7 juta bebek lagi yah diisi dengan full archer sebenernya sunzu sendiri bukan hanya buat infantry ataupun archer doang sih tapi bisa buat kava juga cuy kava pun bisa lu duetin karena konteksnya sama kayak ysg dia skillnya dan ini lagi yah dan ini lagi nih 1,6 tuh dia masih pakai ysg dan sunzu yah dari toxic ini report dia sendiri cuy dia belum T5 yah power dia tuh di angka 36 juta tuh dia belum T5 cuy jadi yah kalo cek yah seperti itu cuy nih masih banyak lagi report report lainnya yang bisa gua kasih lihat yah tuh lu bisa cek 1,7 juta dan ini terakhir ada 1,8 tapi ada beberapa juga yang 2 juta dia dapat kalo lu pakai dari ysg dan sunzu itu lu bermainnya full damage area dua-duanya jadi sama-sama punya booster peningkatan damage skill yah si ysg punya booster peningkatan damage skill 50% dan si sunzu nya di skill keempat sama-sama punya booster peningkatan damage skill tapi 20% lumayan banget cuy 50 tambah 20 tuh 70% berarti jatohnya jadi sangat-sangat worth it yah untuk bisa lu pakai gitu duet dari ysg dan juga si sunzu itu sendiri dan bisa ditambah lagi juga yah dan tentunya juga yah tentunya juga lu kalo mau ng-war ng-war pakai ysg primary dan juga secondnya itu sunzu ya gua mesti merekomendasikan banget yah untuk lu itu warnya pakai meta sabar cuy dimana meta sabar tuh adalah meta-meta yang the best banget menurut gua yah jangan terburu-buru gitu jangan napsuan tetep pakai meta sabar biar reportnya lebih maksimal lagi cuy terus nanti gua akan coba juga ketika gua dapet pinjaman akun lagi yang kade-kade muda dia punya sunzu dengan ysg mungkin akan gua coba tuh mungkin akan gua coba yah seperti-seperti apa hasilnya tapi menurut gua ini bisa lu jadi rujukan lu juga yah karena menurut gua so far so good cuy karena kan selama ini juga banyak orang yang pakai si sunzu pertama ysg second diisi full infantry kan bagus-bagus juga nah sekarang lu coba terobosan ini cuy dimana ysg pertama dibalik sunzu nya yang kedua jadi isi full archer dikasih asesoris archer talentry juga biar bisa ke archer full troops archer pasti hasilnya gua yakin OP parah cuy tapi tetep-tep yah kalo udah CH22 peradaban diganti ke otoman kalo main archer biar dapet bonus hp archer 5% dapet bonus smart speed 5% dapet bonus peningkatan damage skill 5% juga jadi makin pedes tuh damage skill lu yaudah teman-teman semua gua rasa sampai sini dulu video kali ini yah perihal ngebahas seputar sunzu dan juga si ysg yah mungkin kedepannya gua bakal coba untuk praktekin seperti gua bilang tadi mudah-mudahan dia dapet pinjaman akun yah dan bye-bye semuanya